Kak Elia, aku mau nanya nih Tentang pembahasan kakak yang di Youtube itu Tentang Apa namanya Ketika Antikris di tempat ketiga Di Baid Allah Aku mau nanya tentang ini Tentang masa pengangkatan Ada yang hilang, terus setelah itu Ada masa aning-aning Antikris selama 3 tahun, 3 tahun setengah atau 3 tahun tuh Itu gimana sih penjelasannya? Itu juga ini ya Maksudnya Penafsiran Penafsiran, oh 3 setengah masa itu bukan 3,5 tahun Itu kan juga yang dibuatkan oleh Nabi Daniel Di dalam Kitabnya Daniel Nah jadi sebenarnya gini Saya pribadi saya gak percaya Dengan pengangkatan, saya tidak mengatakan Itu pengangkatan, tapi kebangkitan Ya Jadi tidak ada orang yang diangkat Semua orang itu akan mengalami penganiayaan Kristus itu datang kedua kali Untuk yang terakhir kalinya Jadi gak ada orang diangkat dulu Kemudian dianiaya Yang tinggal Kemudian Yesus datang lagi Bukan Tetapi Yesus hanya datang kedua kali Kan makanya Yesus bilang Sama seperti kilat yang menyambar dari timur Seperti itulah kelak kedatangan anak manusia Jadi dia hanya datang sekali Dia angkat semua orang Atau hari kebangkitan Maka penghakiman dimulai Tetapi sebelum itu terjadi Penganiayaan harus terjadi Makanya dikatakan di dalam Kitab Wahyu Oleh karena orang pilihanlah Makanya waktu penganiayaan Atau tribulasi itu dipersingkat Artinya penganiayaan itu Ketika masa penganiayaan itu Masih ada orang-orang pilihan Tidak diangkat Untuk tidak mengalami siksaan Disitulah iman orang yang dipilih Itu diuji Makanya dikatakan Barang siapa yang ditentukan Untuk dibunuh dengan pedang Akan dibunuh dengan pedang Barang siapa yang ditentukan Mati terhunus dengan pedang Akan mati dengan cara yang demikian Nah jadi Nanti penganiayaan dulu Antikristus akan datang Menyatakan dirinya di baik suci Artinya baik suci ketiga sudah selesai Nah setelah itu Kita dianiaya Di masa antikristus Dengan waktu yang genap Bukan 3,5 tahun ya Tapi waktu yang sempurna Nah setelah itu Orang kristen dianiaya Baru nanti kristus datang Untuk kedua kali Dia mengangkat dan membangkitkan Orang mati Dan kemudian membawa Orang-orang yang tersisa dan tinggal Kemudian ada penghakiman Ketika penghakiman sudah selesai Maka manusia itu akan Manusia yang percaya kepada Yesus Itu akan ditempatkan Di langit dan bumi yang baru Yerusalem baru turun dari sorga Maka kristus memerintah Bersama-sama dengan kita Maka kita dikembalikan Seperti keadaan semula Sejak Adam Dikembalikan seperti keadaan Yang semula Tanpa dosa Gitu Terima kasih telah menonton